Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi Di video kali ini kita mau membahas tentang 5 suku primitif yang ada di Indonesia Jadi memang tak dapat dipungkiri Dari sekitar 1340 suku yang ada di Indonesia Beberapa diantaranya terbilang masih primitif Dalam hal ini mereka belum membuka diri dengan dunia luar Apalagi dengan teknologi Nah suku-suku apasajakah itu? Sebelum lanjut jangan lupa untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua Baik langsung saja mari kita memasuki pembahasan Yang pertama suku Polahi Gorontalo Suku Polahi banyak ditemukan di pedalaman hutan Boliyohato Gorontalo Suku ini dikenal sebagai suku yang hidup secara berpindah-pindah Dari satu hutan ke hutan yang lain Selain itu suku ini juga hidup secara berkelompok Suku Polahi ini dianggap sangat-sangat primitif Dikarenakan suku ini belum mengenal budaya berpakaian Belum mengenal agama Dan mereka bahkan tidak tahu konsep hari apalagi jam Meski begitu suku ini termasuk suku yang terancam akan punah Dikarenakan hutan tempat tinggal mereka selalu ditebang Dan berakibat pada semakin sedikitnya lokasi yang bisa mereka tinggali Suku Polahi kabarnya merupakan kelompok terasing yang mendiami Gorontalo Menurut cerita masyarakat Suku Polahi adalah kelompok yang melarikan diri ke wilayah hutan Karena tak mau dijajah oleh Belanda Suku ini dikabarkan mengasingkan dirinya sejak abad ke-17 Dan kini hidup di hutan Gorontalo Konon sampai sekarang ini Suku Polahi masih menganggap orang di luar sukunya Sebagai penjajah dan penindas Itulah mengapa sangat sulit untuk melacak Apalagi berinteraksi dengan suku yang satu ini Kata Polahi sendiri berasal dari kata Lahi-Lahi Yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian Yang kedua, suku Badui dari Banten Suku Badui ini lumayan dikenal memang sebagai suku yang menutup diri dari dunia luar Suku ini sendiri kini hanya memiliki sekitar 20 ribuan warga saja Suku Badui sendiri termasuk ke dalam kategori subsuku dari Sunda Yang mana mereka ini belum terpengaruh dengan modernisasi Kata Badui sendiri merupakan sebutan yang disematkan kepada suku ini Jadi bukan orang Badui yang menyebut diri mereka Badui Tetapi orang luarlah yang menamai mereka seperti itu Konon kata Badui ini pertama kali disematkan oleh peneliti Belanda Yang menganggap bahwa suku ini mirip-mirip dengan kelompok Arab Badui Selain itu, sungai maupun gunung Badui juga dikabarkan Menjadi inspirasi dari penamaan suku Badui ini Masyarakat Badui sendiri memutuskan untuk menolak modernisasi Karena kepercayaan mereka yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama dengan alam Selain itu, ini juga bagian dari adat mereka Apabila mereka melanggar, maka mereka yakin akan ada hal buruk yang menimpa mereka Yang ketiga, suku Kajang dari Sulawesi Selatan Suku Kajang sudah amat sering kita bahas sebelumnya Suku Kajang Amatoa berasal dari wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan Suku ini punya tradisi berpakaian serba hitam Hampir mirip-mirip dengan suku Badui Suku Kajang juga memilih untuk hidup secara tertutup di dalam hutan Mereka menolak modernisasi dikarenakan adat dan kepercayaan mereka Yang masih mereka jalankan sampai saat ini Orang Kajang ini merupakan subsuku dari suku Makassar Dimana mereka awalnya merupakan pengikut dari seorang raja di kerajaan Goa Yang memutuskan untuk menyendiri dan tinggal di tengah hutan Meski begitu, sebagian dari suku Kajang ini ada yang telah meninggalkan adatnya Dan berinteraksi dengan dunia luar Jadi tidak semuanya primitif Yang keempat, suku Kubu dari Jambi Suku Kubu atau biasa juga disebut dengan suku Anak Dalam Merupakan suku yang memilih untuk mengurung diri mereka di hutan Sumatra Kata Kubu sendiri berasal dari kata Ngubu atau Ngubun Yang artinya bersembunyi di dalam hutan Suku ini banyak menghabiskan waktunya untuk berburu Dan ada pula yang juga telah mulai terbuka dengan dunia luar Hal ini dibuktikan dengan beberapa dari mereka Yang telah mempunyai lahan karet untuk digarap Suku Kubu ini memang sangat jauh dari dunia luar Semakin banyaknya hutan yang ditebang Menjadikan tempat tinggal mereka semakin menyempit dari waktu ke waktu Untuk urusan kepercayaan Suku ini masih menganut kepercayaan animisme Meski begitu Beberapa warga dari suku ini juga ada yang telah memeluk agama Islam Mereka biasanya adalah bagian dari suku Kubu Yang telah menerima modernisasi Dan hidup bertampingan dengan masyarakat lain selain suku mereka Yang kelima Suku Oni dari Boneh, Sulawesi Selatan Kalau suku yang satu ini Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu Dan saya sendiri pun juga agak ragu untuk membahasnya Soalnya suku ini Ada atau tidak ada pun masih menjadi misteri Tetapi kalau kita berpaku pada suku Mante yang ada di Aceh Maka rasanya suku Oni ini memanglah ada Meskipun keberadaan mereka amat sangat misterius Satu yang menjadikan suku ini misterius Adalah karena bentuk tubuh mereka Yang hanya memiliki tinggi sekitar 70 cm saja Mereka disebut pernah menampakkan dirinya Di Dusun Deka Desa Mapesangka Kecamatan Pondre Kabupaten Boneh Dimana beberapa warga disana mengaku Pernah menjumpai suku yang satu ini Sampai sekarang pun masih banyak warga Yang mempercayai keberadaan suku yang satu ini Kepercayaan ini berkembang Bahkan sampai ada yang meyakini Kalau suku Oni ini adalah mahluk setengah silbuman Suku Oni sendiri kabarnya tinggal di dalam gua Katanya mereka bisa dipancing Dengan cara menaruh pisang di depan pintu gua Sayangnya beberapa orang pernah mencoba Namun tidak ada yang berhasil Dan hingga saat ini Tidak ada bukti pasti mengenai suku yang satu ini Apakah benar-benar ada atau tidak Kalaupun ada Kebanyakan hanyalah cerita-cerita dari orang-orang saja Yang mana jelas tak bisa dipastikan kebenarannya Jadi teman-teman Itulah tadi 5 suku primitif yang ada di Indonesia Jelas Selain 5 suku di atas Masih ada banyak suku primitif lain Yang belum sempat saya sebutkan Mungkin nanti di lain video baru saya bahas kembali Kalau saya misalnya video ini banyak yang nonton Kalau kalian punya saran atau tanggapan Atau informasi lain Bisa tulis saja di kolom komentar di bawah Mari sama-sama kita berdiskusi Di kolom komentar di bawah Oke Jangan lupa untuk like ini video Jangan lupa juga untuk share ini video Ke teman-teman tak yang lain Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Nganakan key juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan key Kalau ada video baru yang saya upload di channel ini Oke Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton